Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan traders, kembali lagi bersama dengan video analisa pergerakan major pering mingguan bersama saya Adityan dari TradingView Indonesia Nah, sebelumnya saya ingin minta maaf karena beberapa kali video yang saya buat di minggu-minggu lalu itu mengalami permasalahan pada audio Insya Allah pada video kali ini hal tersebut tidak terjadi lagi dan seperti biasa saya ingatkan kepada rekan-rekan sebelum kita memasuki materinya jangan lupa untuk melakukan like dan juga subscribe buat rekan-rekan yang menonton video ini dari Youtube Oke, sekarang kita langsung saja masuk ya Nah, seperti biasanya pertama saya akan mencoba membahas mengenai US Dollar Index Nah, tapi disini sebelum saya masuk ke US Dollar itu sendiri saya ingin mencoba untuk membahas sedikit mengenai Fundamental yaitu dari FedWatch Tool yang disajikan oleh CME Group dimana disini ada hal yang cukup menarik jadi apabila rekan-rekan ikut mengamati atau memperhatikan dari CME FedWatch Tool ini mungkin sekitar 3 minggu yang lalu terjadi sebuah perubahan yang relatif cukup signifikan ya disini bahwa apabila kita majukan ke tahun 2020 disini kita disini bisa melihat bahwa saat ini yaitu di target rate di 2.5 itu di tahun depan kemungkinan adanya kenaikan rate itu hanya sekitar 15.2% saja nah, sementara untuk naik yang kedua kalinya itu hanya ada sebesar 1.3% saja jadi dari sini ya sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar dari partisipan pasar itu mungkin ya disini hanya sekitar 16.5% saja dari keseluruhan partisipan pasar yang mengantisipasi atau mempunyai prediksi bahwa di tahun 2019 ini ya Federal Reserve akan menaikkan suku bunga untuk yang kelima kalinya ya kalau misalnya kita mengambil tahun 2018 sebagai hitungan nah, tapi di tahun 2019 ini dengan adanya perubahan sentimen seperti ini maka kita secara garis besar bisa menarik kesimpulan bahwa sebetulnya partisipan pasar itu tidak terlalu optimis bahwa Fed akan menaikkan kembali ratenya di tahun 2019 dan tentunya ini cukup signifikan perubahannya terjadi juga salah satu faktornya ya penyebabnya itu adalah pidato dari Chairman Powell yang juga menyatakan bahwa mereka saat ini mungkin harus sedikit lebih konservatif ya dalam menaikkan suku bunga itu sendiri nah, tentunya itu sangat berlawanan dengan apa yang biasanya disebutkan oleh Chairman Powell itu sendiri di tahun 2018 bahwa mereka cukup optimis ya mengatakan bahwa rate itu tertinggal cukup jauh dengan inflasi dimana pada saat ini mungkin Fed Chairman Powell itu sudah perlu untuk melakukan revisi terhadap pernyataannya itu sendiri dimana dua kali speech di beberapa waktu yang lalu itu terkesan relatif dovish ya sehingga itu menyebabkan pasar mungkin disini menanggapinya atau mengartikannya bahwa mungkin di tahun 2019 itu perkembangan ekonomi di Amerika Serikat tidak terlalu pesat atau tidak mungkin inflasinya tidak akan meningkat seperti apa yang dibayangkan oleh atau diprediksikan oleh Fed sebelumnya nah, tentunya disini akan berefek ya bahwa di tahun lalu kita melihat bahwa partisipan pasar itu cukup optimis bahwa Fed akan terus menaikkan rate sampai ke tahun 2019 dimana mereka mungkin baru akan melakukan easing itu atau perlambatan di tahun 2020 ya tapi apabila seperti ini yang terlihat maka sepertinya di tahun 2019 kemungkinan bahwa terjadinya perlambatan atau mungkin penundaan dari kenaikan rate itu sendiri itu sangat mungkin untuk terjadi dimana disini kita bisa melihat ya bahwa dengan dengan adanya kurva seperti ini apabila tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan disini maka kita disini bisa menyimpulkan bahwa paling banyak di tahun 2019 ini Fed hanya akan menaikkan satu kali saja untuk rate-nya itu sendiri tapi kembali lagi bahwa yang kita lihat disini itu hanyalah prediksi dari partisipan pasar dan tentunya tidak merefleksikan apa yang mungkin ada di dalam pikiran ataupun juga apa yang ada di dalam plotting perencanaan dari Fed di tahun 2019 ini nah tapi tentunya seperti yang kita bisa tahu bahwa salah satu ya penggerak faktor penggerak dari harga di dalam pasar ini tentunya adalah selain fundamental atau kondisi ekonomi dari suatu negara itu sendiri dan tentunya adalah bagaimana cara pasar atau mereka para partisipan pasar itu menanggapi apa yang terjadi baik itu secara makro ataupun mikro di dalam fundamental suatu negara itu sendiri jadi apabila kita melihat disini penurunan yang cukup signifikan disini dimulai dari awal tahun baru bahwa ini bisa jadi atau bisa kita artikan bahwa adanya pesimisme di dalam partisipan pasar itu yang sedang beredar bahwa untuk ke depannya mungkin USD tidak akan berkembang berkembang sesuai dengan harapan atau predisi apa yang mereka predikan di tahun 2018 sebelumnya nah dan tentunya ini adalah suatu hal yang cukup signifikan dimana di tahun 2019 mungkin saja kita bisa melihat adanya sebuah pergerakan koreksi dari sebuah pergerakan bullish yang telah dimulai di tahun 2018 lalu yaitu di bulan April disini nah jadi kalau misalnya kita disini coba untuk mencoba mengukur pergerakannya dari bottom disini sampai ke titik peak tertingginya disini dengan menggunakan Fibonacci retracement maka kita bisa melihatnya bahwa disini harga sedang mencoba untuk bergerak untuk menuju ke 38.2% dimana kita bisa melihatnya disini titik ini ada rejection dan juga di titik disini kita bisa menemukan adanya sebuah rejection dan tentunya dengan adanya rejection seperti ini maka ini menyatakan bahwa di area 38.2 ini pun juga adalah sebuah area support yang cukup signifikan nah tentunya apabila area ini tertembus di tahun 2019 maka ini akan berpotensi untuk membuat US dollar turun kembali ke arah bawah dimana 50% itu bertepatan dengan sebuah area support weekly yang cukup kuat nah akan tetapi disini saya juga sudah menandai area weekly support yang cukup kuat juga dimana harga disini berapa kali melakukan retest dan retest maka disini ada area 95 yang memang adalah sebuah barrier atau sebuah penghalang bagi harga untuk dapat tembus atau bergerak turun ke arah bawah secara lebih jauh lagi dimana apabila kita lihat disini sebetulnya secara umum pergerakannya masih bullish memang kita sudah bisa melihat dengan indikator disini bahwa sudah terjadi ada sebuah pergerakan divergen akan tapi sebelum adanya sebuah reversal tetap ada suatu pergerakan satu pergerakan lagi biasanya saya mengembangkan itu sebagai teori 1 2 3 bahwa setelah ada impulse itu akan selalu ada retracement atau koreksi atau pullback dimana kemudian baru yang ketiganya diikuti oleh sebuah pergerakan trend continuation atau perlanjutan penerusan dari trend itu sendiri nah jadinya disini kita bisa melihat bahwa apabila kita artikan ini adalah sebagai sebuah impulse ya maka tentunya mungkin sekali terjadi akan ada sebuah retracement sebelum harga dapat bergerak turun lebih jauh lagi nah dimana apabila kita lihat disini ya titik ini 96.98 yang mana saya perpanjang disini ada sebuah resisten ya berkali-kali retest maka ini sebetulnya bisa juga menjadi sebuah area yang sangat-sangat potensial untuk bisa terjadi sebuah area dimana harga mungkin sekali akan melakukan retest kembali atau kembali lagi ke area tersebut yaitu di persempatan juga dengan apa disini mungkin area round number yaitu 97 ya disini dimana apabila harga melakukan retest disini dan ini adalah menjadi sebuah titik penentuan point apakah harga dapat bergerak naik lebih tinggi lagi atau akan berubah atau melakukan trend reversal secara utuh yaitu ke arah bawah nah tentunya kalau disini kita lihat seperti ini kita pun juga bisa mencoba untuk menarik sebuah garis bantu yaitu sebuah trend lain seperti ini dimana kita bisa melihat bahwa masih ada cukup ruang disini bahwa harga itu dapat untuk bergerak turun lebih jauh lagi ke arah bawah dimana meskipun ini hanya tercipta oleh dua buah titik disini ya pembalikan di 93.19 dan 93.81 tapi meskipun ini masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah area yang target yang cukup kuat tapi bisa untuk kita cantumkan atau kita taruh di chart kita untuk sebagai pengaturan saja bahwa ini adalah sebuah area yang patut untuk kita perhatikan ya nah tapi secara umum disini kita bisa melihat ya ada titik-titik disini yang bisa kita tarik juga menjadi sebuah minor support and resistance area seperti ini misalnya yang kita bisa lihat harga saat ini berposisi atau sedang berada pada posisi retest disini ya dibawah 95.67 gimana apabila harga dapat menembus ke arah atas di minggu depan maka tentunya tidak mengherankan bahwa harga akan dapat mencoba untuk masuk ke area transisi disini dimana apabila kita perpanjang kotaknya area disini sebelumnya adalah resisten kemudian disini menjadi support disini juga menjadi support sebelum akhirnya tertembus dimana setelah tertembus maka tentunya area ini akan menjadi sebuah area resisten yang mana apabila sebuah trend lain di atas maka tentunya ini adalah sebuah area yang cukup menarik bagi kita dan juga perlu untuk kita amati karena disini juga bisa menjadi sebuah decision point apakah harga akan dapat memantul ke arah bawah ataupun bahkan melakukan penembusan ke arah atas oke nah disini tentunya untuk minggu depan kita bisa mengatakan bahwa ya disini titik ini kita bisa tarik seperti ini untuk perencanaannya apabila ini dapat terkembus maka ada kemungkinan harga untuk mencoba melakukan retes terhadap area resisten ini dan apabila tidak maka tentunya harga mungkin akan mencoba untuk kembali meneruskan pergerakan turunnya ke arah bawah nah disini mungkin anda perlu untuk sedikit berhati-hati apabila anda dapat melakukan trade pada index karena apa dan juga apabila anda melakukan pengamatan terhadap dollar index sebagai acuan bagi anda atau referensi bagi anda untuk melakukan trade pada pair pair atau pasangan pasangan mata uang yang berhubungan dengan US dollar tentunya anda harus mempertimbangkan disini bahwa di area ini signifikan sekali terlihat bahwa seringkali terjadi spike seperti ini spike 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 jadi bukan berarti apabila harga bergerak bullish langsung ke arah atas maka itu berarti harga dapat langsung menembus dan memiliki momentum yang kuat tentunya masih banyak beberapa faktor lain yang perlu juga untuk anda pertimbangkan disini terutama mengingat disini kita memiliki ada confluence dari trend line itu sendiri dan juga sebuah area resisten jadi untuk minggu depan saya sarankan kepada anda disini untuk stay cautious untuk hati-hati terus karena disini di awal tahun kita bisa melihat bahwa pergerakan di 2 minggu kebelakang atau dimulai tahun baru itu relatif sebetulnya kondisi market masih belum terlalu normal liquiditas masih belum kembali sepenuhnya seperti di tahun 2018 kemarin di kuartal terakhir jadi tidak meherankan apabila kita bisa melihat sebuah pergerakan yang relatif spiky atau banyak pergerakan yang memiliki range yang cukup jauh hanya untuk menguji saja dan kemudian kembali lagi ke arah bawah ataupun juga sebaliknya nah saya rasa disini sudah cukup jelas untuk patokannya dan juga untuk gambaran umumnya mungkin saya akan langsung masuk saja ke pair yang pertama yaitu euro usd nah disini kita bisa melihat bahwa apabila anda mengambil sebuah area disini yang kotak biru ini sebagai sebuah area transisi ataupun juga mungkin resisten maka anda bisa melihat sebetulnya secara gambaran umum disini kita memiliki sebuah area yang bisa kita katakan sebagai sebuah area konsolidasi dimana area transisi perlu saya jelaskan dulu disini bahwa kotak biru ini saya tandai sebagai sebuah area transisi yaitu area yang masih berada di tengah atau dia masih berubah antara area support seperti ini kita bisa melihat jadi support 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 kemudian disini jadi resisten 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 dan sekarang dia menjadi support kembali nah ini adalah sebuah area yang patut untuk diamati namun untuk menetapkan sebagai support atau resisten mungkin ini masih belum terlalu kuat ya belum terlalu solid fondasinya akan tapi disini kita bisa melihat bahwa di hari jumat kemarin harga tepat berhenti disini nah tentunya dengan adanya hal seperti ini maka konklusi yang bisa kita ambil adalah bahwa apabila area transisi ini masih bisa bertahan maka tentunya euro usd masih berpotensi untuk kembali melanjutkan pergerakannya ke arah atas terutama kita memiliki sebuah area yang terdekat disini area resisten kotak resisten disini dan kemudian yang kedua di arah yang lebih atasnya lagi tentunya di minggu depan kita bisa melihat ya apabila kotak biru ini bisa bertahan tentunya tidak mengherankan harga untuk mencoba naik kembali lebih tinggi dan mengingat kita disini memiliki sebuah candle bullish yang cukup kuat maka tentunya tidak mengherankan apabila terjadi penerusan atau trend continuation dari pergerakan naik dari euro usd ini ke arah atas sehingga mungkin saja bahwa di minggu depan euro usd bisa mencapai ke area resisten yang berada di atas ini nah dan tentunya apabila area kotak biru ini tidak dapat bertahan maka hal yang sebaliknya mungkin dapat terjadi yaitu harga dapat kembali mencoba untuk melakukan retest kembali atau testing kembali di area bagian bawah dari area konsolidasi yang kita punya disini nah tentunya disini kita perlu untuk sedikit bergerak atau sedikit melakukan pendekatan yang approaching yang konservatif baik itu anda melakukan trade di time frame yang lebih kecil untuk mengambil manfaat pergerakan yang relatif hanya berada pada range itu itu saja mungkin kita bisa lihat disini selama 1.6 disini round number belum bisa tertembus oleh harga maka masih terdapat potensi yang cukup kuat bahwa harga itu mungkin dapat kembali untuk melakukan tes ke area yang berada di bawah sini nah tentunya itu akan menjadi sebuah peluang yang sangat baik jadi bagi anda yang memang biasa untuk melakukan trade dalam kondisi market yang relative ranging atau berentang seperti ini maka tentunya ini adalah sebuah peluang yang sangat baik bagi anda untuk dapat memanfaatkan pergerakan yang memang cocok sekali untuk digunakan atau diambil peluangnya bagi kawan-kawan yang memang melakukan trade secara short term oke nah tapi secara umum disini kita sudah cukup jelas ya kemana arah pergerakannya mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya bahas disini dan saya akan coba lanjut ke pair berikutnya yaitu Pounselink USD oke nah di Pounselink USD ini kita memiliki sebuah pergerakan yang memang relatif cukup menarik ya disamping karena memang adanya pergerakan dari yang diakibatkan oleh USD dan juga Brexit sendiri yang memang membawa impact cukup dramatis ya pada Pounselink disini kita bisa melihat bahwa harga mencoba ya setelah ada rejection disini harga sedang mencoba untuk melakukan retest terhadap area resisten disini nah tentunya di area resisten ini kita perlu untuk berhati-hati karena sebetulnya meskipun disini terlihat bullish ya tapi kita masih memiliki sebuah area yang bisa kita tandai juga seperti ini ya masih relatif mungkin masih belum tertembus ya kita masih memiliki sebuah area channel up mungkin disini meskipun ada spike ke arah bawah seperti itu tapi closing candle sebetulnya masih belum ada di bawah sini ya jadi kita bisa tarik seperti ini jadi secara umum sebetulnya disini masih berada dalam sebuah rentang yang sangat sangat sempit dimana rentang ini tentunya berpotensi untuk bisa membawa harga baik itu berlanjut ke arah atas apabila terjadi sebuah pergerakan atau berita yang bisa menyebabkan pergerakan infulsif tetapi bisa juga rentang ini menyebabkan sebuah breakdown ke arah bawah apabila terdapat berita atau news atau trigger pemicu yang memang sangat-sangat tidak kondusif bagi para partisipan pasar dalam melakukan penahanan posisi terhadap pembelian atau bullish sponsoring oke nah perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan jangan lupa bahwa di tanggal 15 Januari besok kembali akan ada voting dari Parlemen Inggris mengenai kelanjutan dari Brexit itu sendiri dan tentunya itu mungkin akan dapat berpengaruh terhadap pergerakan ini jadi tentunya secara umum sih selama area-area resennya masih bisa bertahan sebetulnya harga masih berpotensi untuk bergerak turun seperti ini ke arah bawah dan apabila tidak bertahan mungkin harga dapat melakukan penembusan ke arah atas seperti ini dan ini akan kemungkinan besarnya di sini pergerakan seperti ini itu mungkin akan disebabkan oleh apapun keputusan yang ada nanti di tanggal 15 jadi bagi rekan-rekan semua harap berhati-hati dan juga diamati terlebih dahulu ya seperti apa ininya pergerakannya jadi apabila Anda belum terlalu yakin maka tentunya sebelum tanggal 15 nanti sekarang saya sebaiknya tidak perlu memaksakan untuk melakukan OP di PR ini nah langsung saya lanjut ya ke USD Canadian Dollar disini kita bisa melihat bahwa harga sudah melakukan retest terhadap area yang sebelumnya adalah area resisten disini ya ini bisa apa saja dimana dimana ini sebetulnya sudah cukup jelas ya bahwa adanya penembusan dari dua buah trendline disini maka ini akan berpotensi untuk membuat harga turun lebih jauh lagi ke arah bawah nah tapi disini kita masih memiliki ruang yang cukup jauh ya rentangnya yang dimana sebetulnya ini bisa kita atau bisa kita artikan memiliki ruang yang cukup banyak buat harga itu untuk melakukan retest ke arah atas nah apabila kita tarik retracement seperti ini maka kita bisa memiliki dua area yang memang berpotensi untuk diuji oleh harga yang pertama di area 38.2 ini yang mana apabila saya tandai seperti ini dan saya tarik ke sebelah sini maka ini otomatis bisa secara kebetulan bertepatan dengan area yang sebelumnya adalah sebuah resisten dan di area atasnya mungkin hanya minor-minor saja tapi kita bisa melihat bahwa harga sempat berbalik di poin-poin fibonacci ini tapi untuk sementara ini saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan yang terdekat disini untuk diuji oleh harga itu adalah di area 38.2 tapi tentunya dengan adanya support disini maka kita bisa mengatakan bahwa apabila support ini bertahan maka harga berpotensi naik untuk mengejar area resisten ini nah tentunya apabila support ini tidak dapat bertahan maka harga akan berpotensi untuk turun lebih dalam ke arah bawah seperti ini nah mungkin disini sudah cukup jelas oke saya lanjut lagi ke pair berikutnya yaitu USD japanisian nah disini kita bisa lihat ya bahwa setelah terjadinya crash ya di minggu lalu saat ini posisinya masih berada di rentang yang sama dimana mungkin kita masih bisa membuat garis seperti ini ya bahwa apabila support ini masih bertahan maka harga masih berpotensi untuk naik ke arah atas untuk menguji area ini ya garis line dari descending channel ya yang kita tarik dari time frame yang cukup tinggi dan mungkin kita bisa lihat seperti ini ya dari time frame weekly nah ini adalah sebuah down channel yang mana berpotensi sekali untuk ditest kembali bagian atasnya oleh harga karena harga saat ini posisinya sebetulnya sudah berada di dalam atau kembali masuk ke dalam down time channel ini dimana kita apabila dari perspektif di time frame weekly maka tentunya kita bisa mengatakan bahwa ini memiliki potensi pergerakan breakout disini ya maksud saya itu memiliki potensi akan pergerakan atau sebuah pergerakan yang memang bisa dikatakan sebagai sebuah pergerakan false breakout nah akan tetapi dengan adanya candle rejection yang kuat disini dari time frame weekly kemudian di minggu lalu kita memiliki sebuah candle doji kecil disini maka tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa harga dapat mencoba kembali naik ke arah atas untuk menguji beberapa alia ya mungkin sebelumnya sekarang ini sudah menjadi support ya disini dan juga menjadi resistan disini yang berada pada time frame weekly tentunya jadi mungkin markingnya sebetulnya tidak terlalu sulit kita bisa ambil seperti ini aja dari titik kembalikan disini yang sebelumnya adalah resistance sekarang sudah menjadi support candle belum sempat closing disini meskipun sekarang berada pada area support dari rejection disini tapi sebetulnya karena berada pada posisi transisi seperti ini jadi saya tidak terlalu menganggapnya atau tidak terlalu memandangnya cukup signifikan ya yang paling signifikan tentunya adalah bagian atas dari downtrend channel ini ya dimana apabila downtrend ini bisa tertembus maka mungkin sekali harga untuk dapat naik kembali ke arah atas oke nah mungkin disini sudah sudah cukup jelas ya tidak terlalu banyak yang rumit disini oke saya langsung masuk saja ke perian terakhir yaitu di XAU USD nah XAU USD ini kita posisinya sedang berada di area 61.8 retracement ya dari pergerakan downtrend ini ya tentunya bagi rekan-rekan yang biasa melakukan trade dengan retracement maka biasanya di 61.8 ini adalah sebuah area yang sangat baik bagi anda untuk melakukan entry dalam mengejar trend continuation ya tentunya nah disini pun juga kita bisa melihat ya bahwa apabila kita lihat disini ada sebuah potensi sebetulnya satu kali disini ya saya tandai satu kali disini kemudian dua kali candle beris lagi disini yang diikuti oleh sebuah rejection candle di hari jumat kemarin saya coba perbesar nah ini ya maka ini berpotensi sebagai sementara ini ya sementara ini ini berpotensi sebagai sebuah motif double top nah tentunya kita bisa tahu dan juga mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa double top itu baru hanya terkonfirmasi apabila dia sudah bisa menembus dari titik neckline ya neckline disini yaitu titik terendah dari konfigurasi V yang ada seperti ini ya mungkin agar cukup jelas saya gambarkan seperti ini ya double top itu adalah seperti ini ya naik nah maka dia baru bisa dikonfirmasikan apabila break ke arah bawah seperti ini oke nah tentunya saat ini belum ya tapi maka pergerakan ini itu bisa memberikan sebuah opportunity bagi kita dimana buat rekan-rekan yang mungkin biasa melakukan reversal trading ya atau counter trend trading bisa mencoba untuk melakukan shorting pada pair ini ya untuk penembusan ke arah bawah seperti ini yang minimal target pertama adalah 0.5 atau 50% dari Fibonacci sebagai target pertama anda dan anda bisa menempatkan stop loss anda di atas ini ya seperti ini dan tentunya sebaliknya apabila area ini bisa tertembus oleh harga dan juga harga dapat melakukan closing di atas ini ya di atas area ini maka tentunya harga dapat berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi untuk mengincar ke area resisten berikutnya yaitu di 78.6 dan tentunya kenapa saya disini menggunakan Fibonacci Retracement karena kita bisa melihat ya bahwa disini secara umum dari pergerakan sebelumnya harga ini sudah sangat melakukan respect terhadap beberapa poin sebelumnya di 50% juga sempat ada hambatan meskipun langsung tertembus dan saat ini dia sedang berada pada area 61.8 yaitu di titik yang sering kita kenal atau juga kita sebut sebagai golden ratio oke nah saya disini bukan mengatakan bahwa ada potensi bagi emas untuk bergerak turun ke arah bawah tapi sebuah pergerakan seperti ini atau motif double top atau potensi dari double top seperti ini itu memberikan sebuah peluang yang mungkin secara pribadi saya itu menyenangkan karena saya memiliki sebuah area invalidasi yang jelas dan tentunya saya bisa mengukur kalau saya melakukan trade disini maka saya bisa mengukur berapa risk and reward saya seperti ini contohnya apabila saya mengincar target pertama tentunya ini sudah RR nya sudah 1 banding 1 dan apabila mungkin Anda mengambil lebih atas lagi disini di minggu lalu mungkin Anda sudah memiliki risk and reward ratio yang lebih baik lagi yaitu di 2 poin limaan disini atau mungkin juga Anda bisa melakukan pengejaran atau target ekstensi sampai ke 38.2 yang mana ini memiliki reward yang potensi reward yang cukup besar dan tentunya Anda memiliki sebuah titik invalidasi yang paling saya sukai disini adalah apa bahwa apabila stop loss Anda terkena disini maka Anda keluar saja analisa ini sudah jelas salah reversalnya sudah tidak akan terjadi ini adalah sebuah setup yang paling saya sukai karena setup seperti ini itu menghindari diri saya untuk memiliki second thought atau pikiran kedua atau mencoba aduh barangkali begini barangkali cuma hanya fading saja ataupun juga mencoba mencari pembenaran dan juga mencoba untuk berharap karena biasa saya pun juga pernah merasakan bahwa terkadang pada saat posisi kita berada dalam posisian negatif atau minus harapan-harapan itu justru malah akan membuat kita merugi lebih banyak lagi jadi setup-setup seperti ini adalah sebuah setup yang memang paling saya gemari disini karena apa karena ini mencegah untuk saya memiliki harapan harapan palsu seperti itulah kira-kira oke saya harap mungkin sudah cukup jelas semua ya mudah-mudahan ini analisa bisa bermanfaat bagi trading anda di minggu depan juga apabila memang analisa ini bermanfaat bagi anda jangan ragu juga untuk membagikan kepada rekan-rekan trading sesama trader yang anda kenal karena sesuatu yang bermanfaat bagi anda mungkin juga akan bermanfaat bagi orang lain dan tentunya tidak lupa saya ucapkan mohon maaf sekali lagi untuk mungkin apabila terdapat sedikit noise atau gangguan audio pada video ini karena saya masih dalam posisi setup gear yang baru kemudian juga saya mohon maaf karena 2 minggu yang lalu atau mungkin 3 minggu kebelakang tidak ada analisa yang tayang dari saya insyaallah kedepannya akan sudah mulai normal lagi dan juga kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat bagi rakan-rakan semuanya terima kasih untuk salam sukses happy trading assalamualaikum warahmatullahi terima